Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgraded Saya munculin disini Dari Rizky Rivaldo 3723 Terima kasih atas ilmunya sama-sama Sebelum izin bertanya kak Sebelum izin bertanya kak Dalam membuat konten itu Apakah kita bisa Membuat tim untuk membuat konten tersebut Oke Jadi dia tanya Kalau misalkan saya ingin buat konten itu Bisa pakai tim gak? Terus timnya itu butuh apa aja Jadi saya akan jawab langsung di video ini Tapi sebelum masuk ke sana Kembali lagi teman-teman bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id Dan hari ini teman-teman kita akan belajar Apa aja sih tim yang dibutuhkan Untuk produksi konten di sosial media Jadi kalau teman-teman disini Business owner, profesional atau UMKM Yang pengen scale up nih bisnisnya Yang pengen gak jadi CEO Ya dalam arti CEO kan Save everything officer Semua kita kerjain Jadi teman-teman Waduh saya ini kayaknya waktunya scale up Saya ingin nambah tim Memperbanyak ya Nah berikut ada beberapa list teman-teman Tim yang kamu butuhkan Khususnya untuk kamu yang ingin aktif Bikin konten di sosial media Ya Tim yang pertama teman-teman Walaupun ya Ini walaupun ya Kadangkala teman-teman Saya lihat di Indonesia Itu kadangkala Satu Satu orang kayak gini Itu bisa ngerjain banyak posisi Ya kadangkala terjadi seperti itu Ya cuman Ya gak apa-apa sih Kalau misalkan kita sebagai Kalau kita ya Kita sebagai orang yang kerja Tentukan kita lebih enak Dalam arti kalau saya Misalkan ngerjakan banyak hal Ya dapet banyak pengalaman Sementara kalau dari segi business owner Juga lebih enak Hemat kos ya Jadi Ya bisa dibilang simbiosis mutualisme Ya Tapi Anyway teman-teman Ini akan kita bahas satu-satu ya Jadi posisi yang pertama Yang paling penting adalah Script writer atau copywriter Ya Apa itu script writer Ya yang nulis script Copywriter apa Ya yang nulis konsepnya Kayak kontennya Apa ide kreatifnya Tulisannya Headlinenya Call to actionnya Itu tugasnya mereka Jadi ini posisi yang teman-teman Harus butuhkan terlebih dahulu Oke Kenapa? Karena biasanya teman-teman Penulis dulu Baru desain dulu Ya Jangan dibalik Jangan desain dulu Terus si desainer suruh mikirin konsep penulisnya Ya jadi Biasanya teman-teman si Desain graphic itu dapat Konsepnya dari script writer atau copywriter Ya makanya Ini posisi pertama yang teman-teman harus Punya Ya teman-teman harus punya tim ini Oke Nah copywriter sama script writer itu Bukan hanya sekedar membuat tulisan teman-teman Tapi tulisan yang persuasif Jadi kalau misalkan konteksnya ya tulisan Ya susunan tulisannya kan Tapi kalau misalkan konsepnya video Ya susunan videonya Jadi nanti abis Apa dari scene ini ke scene mana Ya Terus dari konsepnya untuk menyamakan lagunya Itu tugasnya script writer Karena tulisan biasa teman-teman Karena kalau misalkan teman-teman ingin bikin konten kan Tentu teman-teman ingin bikin sebuah konten Yang mempersuasifkan Yang mempersuasifkan Dan yang mengajak orang untuk melakukan ini Yang tertentu Makanya dari itu teman-teman butuh banget nih Belajar Atau mencari tim penulis ini Karena kalau teman-teman lihat Dua tulisan ini Yang ini belajar copywriting itu penting banget Yang ini tahun 2024 Kamu belum bisa copywriting Siap-siap ke tinggal zaman Ini kan dua tulisan yang sebenarnya Maknanya sama Bahwa copywriting penting Tapi cara kita mengomunikasikan yang berbeda Cara kita menyusun kata-katanya yang berbeda Itu bisa menghasilkan efek yang berbeda Makanya itu pentingnya Untuk teman-teman mencari posisi ini terlebih dahulu Oke Yang kedua Content Creator Nah ini Agak berbeda teman-teman sama yang tadi Yang mana bedanya gini Kalau script writer sama copywriter Itu gak harus jadi content creator Oke Jadi script writer sama copywriter Itu gak harus jadi content creator Tapi si content creator itu Harus paham tentang script writing dan copywriting Jadi bisa dibilang Kalau content creator itu Harus paham ilmunya dari profesi yang sebelumnya Posisi yang sebelumnya Oke Sementara yang posisi sebelumnya Script writer sama copywriter Itu gak harus jadi content creator Nah, apa perbedaan antara script writer sama content creator? Gampangnya adalah kalau content creator itu yang muncul di depan Jadi yang muncul di depan publik nih, kayak saya gitu kan Yang muncul itu content creatornya Sementara kalau script writer sama copy writer itu yang di belakang layar Gak harus muncul sih Walaupun memang kadang-kadang content creator sama copy writer itu dicampur jadi satu Jadi biasanya beberapa orang itu gak tahu posisi script writer sama copy writer Mereka tahunya content creator Yang mana content creator kan ya pasti harus bisa copy writer dong Harus bisa copy writing dong sama script writing Jadi biasanya ini dua posisi yang sebenarnya berbeda Tapi bisa jadi satu sih Karena kalau saya lihat ya sebenarnya bisa aja berbeda Tapi kalau misalkan dijadikan satu itu juga gak masalah Tergantung dari kemampuan content creatornya ya Kalau dia paham tentang script writing sama copy writing harusnya paham sih Itu bisa jadi satu ya Yang ketiga adalah fotografer dan video editor teman-teman Jadi ini penting banget mengingat kalau zaman sekarang kan udah zamannya video singkat ya Entah itu kayak Reels, TikTok, Youtube Short Bahkan Facebook juga ada Facebook Reels Itu kepake banget video ya Jadi video singkat kayak video satu menit itu udah jadi kebutuhan lah Kebutuhan primate lah Jaman sekarang khususnya buat teman-teman yang brandnya mau aktif di media sosial Nah ini tergantung teman-teman butuhnya apa ya Kalau teman-teman hanya butuh foto ya butuh fotografer aja Tapi kalau kamu di sosmed pake video yaudah kamu juga harus pake video ya Video editor ya tergantung teman-teman butuhnya apa Cuman kalau saran dari saya lebih bater sih video editor sih Karena Instagram, TikTok, Youtube Short semua kan video Jadi kebutuhan video ini bisa lebih tinggi Cuman kalau misalkan teman-teman butuhnya kayak Oh saya butuhnya cuma buat katalog aja di Instagram Terus kalau misalkan di TikTok mau buat karusel aja Jadi gak usah video ya bebas Terserah kebutuhan teman-teman apa disesuaikan ya Dan yang keempat adalah desainer grafis Jadi kalau video editor itu yang edit video Kalau foto lagi jepret Kalau desainer grafis itu biasanya gitu ya Kayak yang ngurusin gambar, yang ngurusin animasi Ataupun logo atau apa pun itu Yang berhubungan tentang medsos ya Jadi biasanya itu soulmate lah ya Fotografer, video editor sama desain grafis ya Kadang-kadang ada juga yang bisa fotografi Bisa juga desain Bisa desain grafis Itu juga bisa jadi satu paket sih Jadi ya kalau mau disingkat-singkat Itu bisa content creator sama video editor Ya walaupun content creator pasti bisa video editing sih Jadi kalau mau lebih singkat Cari content creator aja Yang mana content creator harus bisa script writing atau copywriting Harus bisa take foto, harus bisa take video Ya itu kalau mau lebih hemat budget Cuman ya nggak tahu ada orangnya yang tersedia atau nggak Tapi kalau mau banyak kayak gini ya Script writer sendiri dan copywriter sendiri Content creator sendiri sama video editor sendiri Ya itu ya Atau mau lebih singkat script writer sama content creator Itu juga bisa ya Dan yang terakhir ada social media specialist sih Yang biasanya mereka yang ngurusin sosmed Mereka juga yang posting, mereka juga yang analisa sosmednya Jadi itu beberapa posisi yang harus kamu siapkan Agar kamu disini bisa membuat tim sosial media Ataupun bangun awareness di sosial media kamu Itu aja mungkin di video ini teman-teman Semoga bermanfaat Seperti biasa kalau ada pertanyaan lanjutan Silahkan terus komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru Seputar digital marketing Digital networking dan digital automation Untuk tingkatkan omset bisnis kamu Itu aja teman-teman di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video ini